Halo para pemirsa, Aquarium adalah sebuah paparium biasanya yang ditempatkan di sebuah tempat dengan sisi yang transparan seperti gelas atau plastik yang berkekuatan tinggi. Di dalamnya terdapat sebuah satwa dan juga tumbuhan air biasanya seperti ikan, tapi dapat juga ditemukan invertebrata, amphibia, mamalia laut, dan juga reptil. Selain itu, nama dari Aquarium juga berasal dari bahasa latin yaitu aqua yang berarti air dan rium berarti tempat. Memelihara ikan di dalam Aquarium adalah hobi yang cukup populer. Aquarium raksasa yang pertama untuk umum didirikan di kebun binatang London, Inggris pada tahun 1853. Bersama dengan jalannya waktu, teknologi yang digunakan di dalam Aquarium makin berkembang seperti sistem penyaringan dan penerangan. Pada zaman rumah wikuno, ikan pertama yang dipelihara di dalam ruangan adalah ikan dari jenis barbus yang diletakkan di dalam kolam kecil di bawah kamar tidur tamu. Dengan berkembangnya teknologi kaca, salah satu dinding dari kolam ini diganti dengan kaca untuk meningkatkan cara pandang ke kolam ikan tersebut. Pada tahun 1369, Kaisar Tiongkok mendirikan perusahaan produsen Procelain untuk membuat tabung Procelain sebagai tempat pemeliharaan ikan masias. Bentuk tabungnya lalu berkembang menjadi mangkok bola. Nah, dari sanalah berkembangnya sebuah Aquarium tersebut. Bahan Aquarium Kebanyakan, Aquarium terbuat dari panel kaca yang dilim dengan menggunakan lim silikon. Namun, kaca murni bersifat rapuh dan hanya mampu bertahan sebentar setelah retak. Meski pada umumnya, perkatnya akan lepas lebih dulu jika Aquarium kelebihan deban. Aquarium dapat dibuat dengan berbagai jenis bentuk dari kubus, prisma heksagonal, hingga disesuaikan dengan bentuk sudut ruang dan meja. Aquarium berbentuk bola atau berbentuk mangkok bulat dapat dibuat dari plastik maupun dari kaca. Komponen pendukung Aquarium Seperti yang kita ketahui, Aquarium akan lebih indah jika ada komponennya. Aquarium yang ditunjukkan untuk hobi akan mencakup sistem filtrasi, sistem pencahayaan buatan dan pemanas atau pendingin tergantung hewan yang hidup di dalamnya. Banyak Aquarium juga memiliki penutup untuk mengurangi penguapan dan pencegahan ikan lompat keluar atau benda asing yang masuk ke dalam Aquarium. Kombinasi filter mekanis dan biologis umumnya digunakan untuk mengubah amonia dari air menjadi nitrat untuk dimanfaatkan oleh tumbuhan air. Terkadang, filter ini untuk menghilangkan fosfat. Selain itu, media filter dapat juga menjadi rumah bagi bakteri nitravakasi yang melakukan proses tersebut. Pemanas Aquarium mengkombinasikan elemen pemanas dengan tremostat sehingga tremostat ratir pada air tetap terjaga. Ukuran dan Polumo Sebuah Aquarium dapat dibuat berukuran mangkok kecil kurang dari 1 liter hingga ukuran raksasa yang mampu menampung seluruh ekosistem air. Semakin besar Aquarium, maka ekosistem di dalamnya semakin tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan, tremostat ratir, dan pH sehingga lebih stabil. Untuk menjadikan sebuah Aquarium cocok bagi ikan, dan diperlukan setidaknya dua jenis filter, yaitu filter biologis dan filter mekanis. Filter kimiawi diperlukan untuk menjaga kualitas air lebih optimal. Filter kimiawi dapat menggunakan karbon aktif untuk menyaring obat, tanin, atau senyawa pengotor lainnya. Aquarium besar berukuran 40 hingga 100 liter kini dapat dibangun di rumah. Disebut juga dengan terumbu karang nano karena dapat menyimpan ekosistem terumbu karang di dalamnya. Baik para pemirsa, bagi kalian yang pencinta Aquarium, apakah kalian sudah siap membangun ekosistem di dalam kamar kalian? Semoga berhasil ya! Dan sekian untuk video kali ini. Semoga memberikan kalian informasi dan juga pengetahuan lainnya lagi. So, see you!